Halo pengguna Youtube, balik lagi bersama Gwal di channel MeeThames. Ya, seperti yang kita tahu, Open Air sekarang lagi marak-maraknya diperjual belikan di pasar Indonesia. Banyak brand-brand besar yang menciptakan inovasinya melalui Open Air ini. Sony, Socks, Soundcore, Eagle, Bose, JBL, dan lain-lain, mulai memperkenalkan TWS Open Air-nya dengan inovasi masing-masing. Mulai dari yang bentuknya di jepit, sampai bentuknya yang digantungin kayak gini, juga ada. Dan kali ini, Xiaomi juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga ikut berinovasi melalui Open Air yang mereka ciptakan, yaitu adalah Xiaomi OS Open Back. Oke, jadi ini dia unitnya Xiaomi OS Open Back. Ya, buat unit yang gue pegang ini adalah unit resmi dari Cina. Bisa dilihat, buat tip packaging-nya ini banyak banget full bahasa Mandarin. Ya, gue nggak tau lah, ini nanti bakal masuk ke Indonesia atau nggak. Tapi, kalau misalnya kalian emang penasaran banget sama si Xiaomi OS Open Back ini, udah gue cantumin link buat pembeliannya di kolom deskripsi. Ya, nggak terlalu banyak lah. Hanya ada beberapa unit aja. Dan buat varian warnanya itu, ada yang warna black dan juga ada yang warna ivory. Dan gue bakal kasih unjuk lebih detailnya lagi, kenapa OS Open Back ini dia dibanderol hampir menyentuh 2 jutaan. Tapi sebelum itu, gue bakal ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat temen-temen yang udah support channel Mi Times hingga 10K. Dan di perayaan 10K ini, gue bakal ngadein giveaway kecil-kecilan lah. Gue bakal bagi-bagi 3 smartwatch. Ada Xiaomi Smart Band 7 Pro, Huawei Band 8, dan juga Mi Times K7. Buat persyaratannya, semua udah gue cantumin di panel komunitas Mi Times. Jadi, kalian langsung kunjungin aja. Periodenya dari tanggal 7 sampai tanggal 17 Juni. Dan nanti bakal gue undi di konten-konten Mi Times selanjutnya. Let's go! Oke, lanjut! Seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau unitnya ini adalah unit Cina. Jadi, buat tulisannya masih campur-campur ada bahasa Cina-nya. Cuman, nanti gue bakal jabarin sedikit untuk main feature dari OS Open Back ini. Buat di bagian depannya, terdapat logo Hi-Res, yang mana Open Air ini mendukung audio kualitas tinggi hingga 96kHz. Dan sudah support kodec LXDC yang punya low latency lebih minim. Di bagian atasnya ada logo HyperOS. Dan di bagian belakangnya full bahasa Mandarin. Kalau kalian mau baca sekilas, gue screenshot-in terjemahannya kayak gini. Buat isi packaging-nya, ada device-nya, manual book, dan juga kabel charger Type A to Type C. Xiaomi OS Open Back ini menggunakan sistem earhook buat mengait di telinga kita. Tapi gue bakal bahas dulu untuk case-nya. Materialnya full menggunakan plastik dengan finishing matte, dan sedikit dikasih sentuhan tekstur kasar. Di bagian tengahnya ada frame metal yang bahannya juga plastik, dan kalau misalnya kita buka case-nya, ada satu lampu indikator. Buat desainnya gue cukup suka, karena tergolong yang slim dan masih ergonomis. Dan kalau misalnya mau masuk kantong juga masih nyaman lah. Cuman yang disayangkan, untuk bagian engselnya ini kayak bukan Xiaomi banget. Karena seperti yang kita tahu, engsel TWS-TWS-nya Xiaomi itu bener-bener kuat-kuat banget. Beda dengan case TWS Open Ear ini. Dia tuh kayak sedikit ngondoy gitu ya bahasanya ya. Nah dia tuh kayak gini, tuh lemes banget. Tapi buat penutupnya tetap menggunakan magnetik. Di bagian tengahnya ada satu tombol fisik yang fungsinya buat kita pairing ke device baru. Overall buat desain case-nya 8x10 lah. Oke, kita lanjut lagi ke Open Ear-nya. Di bagian depan ada faceplate yang diberi lapisan plastik glossy, yang mengkilap banget nih, bahkan bisa dipakai buat ngaca. Buat driver-nya, OS Open Pack ini dia menggunakan custom driver 17x22mm, dengan diafragma LDC, penggambungan antara material polymer komposit, logam tipis, dan material lainnya. Tentunya suara yang dihasilkan bakal lebih rich lagi, bakal lebih dynamis lagi, dan tentunya lebih smooth. Dan gak cuman itu aja, Xiaomi Open Ear ini dia sudah dilengkapi dengan sistem privasi Lake Edge untuk mencegah kebocoran dari suara yang dihasilkan. Meskipun didesain Open Ear seperti ini. Buat earhook-nya, atau buat pengaitnya, materialnya menggunakan nickel titanium, yang mereka sudah tes sebanyak 5000 kali buat dibengkok-bengkokin. Kualitas Xiaomi gak usah diraguin lagi lah. Buah gini-ginin masih aman sih harusnya. Lanjut, buat spek singkatnya, dia menggunakan Bluetooth 5.3 yang dayanya rendah. Codec-nya ada EAC, SBC, dan juga LXDC, dengan driver custom 17x12mm, yang sudah tersertifikasi Hi-Res Audio Wireless. Dan jangan lupa, OS Open Ear ini dia sudah dilengkapi dengan noise cancellation dan juga IP rating 54. Buat total baterai di TWS-nya, itu 60 mAh, dia bisa memutar musik hingga 7,5 jam, dan buat baterai di case-nya 480 mAh. Dengan harga Rp 2 juta, tentunya Xiaomi menyediakan aplikasi buat kita custom-custom si Open Ear-nya. Apalagi kalau bukan di Xiaomi Earbuds. Kita bisa custom-custom seperti gesture-gesture, audio effect, dual connection, ganti nama, fine earphone, dan kalau ada update, software bakal dikasih pembaruan dari sini. Ya, walaupun kita gak bisa custom-custom IQ-nya di aplikasinya, setidaknya lumayan lah buat bisa kita custom-custom yang lainnya. Terus, buat rasa fitting-nya gimana bang? Kira-kira gampang coput atau enggak? Kalau misalkan gue gini-giniin sih, aman lah ya. Walaupun gak terlalu nge-grip banget, tapi di kuping gue masih tergolong cukup enak. Dan kalau misalkan masalah grip atau fitting itu, balik lagi ke preferensi teman-teman masing-masing. Kalau buat gue sih pribadi ini enak. Gue sekalian mau ngetes buat suaranya, apakah gue masih bisa dipakai buat ngobrol sama orang kalau misalkan lagi jalan santai kayak gini. Nah, coba. Sini, bang. Siapa namanya bang? Dimas. Namanya Dimas. Mau kemana bang? Mau ke warung sih. Mau ke warung. Jadi gue masih denger suara percakapan antara gue sama orang kalau misalkan lagi ngobrol. Oke, thank you bang ya. Yuk. Eh, bentar. Gue nih sambil dengerin lagu nih. Kira-kira lu denger gak? Jelas gak lagu yang gue setelan lagu apa? Ini volumenya udah gede. Volumenya 70. 70? 70 harusnya udah gede ya. Denger gak? Kira-kira. Tau gak lagunya? Enggak. Enggak. Tau kedenggeran. Nah, yaudah. Thank you bang ya. Oke. Nah, itu salah satu sistem OIS open bag di Xiaomi ini. Jadi, walaupun kita dengerin lagu, tadi volumenya itu ada di 70%. Temen yang kita ajakin ngobrol itu gak bakal kedengeran sama sekali. Ya, privasinya cukup bagus lah. Apalagi kalau misalkan dengerin lagu-lagu atau video yang Nah, itu masih aman banget. Oke. Gak cuman itu aja. Enaknya pake open ear. Kalau misalkan kita bawa rebahan kayak gini tuh gak ngeganjel di kuping. Gak bikin sakit lah. Biasanya kalau misalkan kita pake TWS dan dibawa rebahan miring kayak gini itu rasanya kayak neken, sakit di telinga. Tapi kalau misalkan pake open ear, ya enak-enak aja lah menurut gue. Oke, buat fitting udah. Buat desain juga udah. Buat spek juga udah. Nah, buat kualitas audionya apakah harganya seenak kita mengeluarkan uang senilai 2 juta rupiah? Let's go kita bahas. Buat kualitas audionya, menurut gue cukup bagus. Ya, dalam artian bagus di sini dia tidak bisa disamaratakan dengan TWS-TWS yang biasa kita gunakan. Buat frekuensi low-nya, suara bass yang dihasilkan terdengar dengan baik walaupun gak lebih dominan daripada mid-nya. Tapi masih berasa panci, tampolannya masih berasa, ya lumayan lah. Terus buat di mid-nya, vokalnya cukup baik. Artikulasi perkata masih enak didengar. Posisinya lebih di depan sedikit ketimbang suara low-nya. Sedangkan kalau misalkan buat height-nya, ya tipis aja lah ini. Dan rasanya kayak kurang open aja kalau misalkan di telinga gue. Suara cring-crips masih terdengar dengan baik. Ya, sebenernya open ear ini emang tidak diperuntukkan buat kita yang mencari detail dari sebuah lagu. Tapi open ear ini emang diperuntukkan buat kita lebih aware lagi terhadap keadaan di sekitar. Gak cuma itu aja, kayak kenyamanan user, kesehatan telinga kita, dan buat kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar tuh, TWS open ear ini emang lebih diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu. Dan itulah kenapa open ear ini diciptakan. Dan so far, selama gue pake OWS open bag dari Xiaomi ini, ya gak ada masalah lah. Karena gue pake biasanya buat di motoran itu masih bisa terdengar suara-suara mesin, suara-suara keadaan motor sekitar, mau nyalip dari kanan, dari kiri, atau ada suara klakson, itu juga masih terdengar dengan jelas di telinga gue tanpa harus gue ngecilin volume dari lagu yang gue style. Ya, pokoknya kalau misalnya kita pake OWS ini emang punya kesan tersendiri lah buat user experience-nya. Nah, sedangkan buat suara mikrofonnya kayak gini, ini langsung gue record menggunakan mikrofon si OWS open bag punya Xiaomi. Buat suaranya kira-kira kayak gimana, apakah bagus atau tidak, ya kalian temen-temen bisa nilai sendiri lah buat kualitas mikrofonnya. Harusnya bagus ya, berjuta loh. Nah, terus buat low latency-nya gimana bang? Karena kan tadi ada kodex LXDC-nya. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Ya, karena gue menggunakan IOS, dan di IOS itu kodex-nya hanya mentok di AAC aja. Dia gak ada buat menyalakan fitur LXDC-nya. Dan selama gue pake main game di IOS, ya rasanya lumayan cukup berasa delay-nya. Tapi kalau misalnya buat nonton film, ya gak terlalu ketinggalan-tinggalan banget lah. Dengan apa yang diucapkan dan apa yang ditampilkan di videonya. Tapi gimana kalau misalnya dipake buat di Android? Oke, sekedar informasi aja, pas gue nyalain mode LXDC-nya, ini suaranya bener-bener bagus banget. Sumpah, gak bohong. Ini open ear yang menurut gue, ya seterasa kalau misalnya kita kayak pake TWS-TWS pada umumnya gitu lah. Ini gue dengerin lagunya Prima Dona juga enak banget. Suara bass-nya, suara vokalnya, ini bener-bener hajib dah. Pokoknya dah kalau misalnya kalian pake Android dah. Pokoknya. Mantap! Oke, itu dia tadi experience gue menggunakan si Xiaomi OS Open Ear ini. Dan buat kalian yang mau beli, hal-hal yang harus perhatikan, yang pertama adalah harga. Kalau kalian nyari TWS yang nyaman buat berolahraga atau pengen punya user experience tersendiri buat dengerin musik, ya OS Open Back ini menurut gue harganya masih cukup terjangkau lah ya. Karena buat sekelas-kelas open ear lainnya tuh harganya bisa menyentuh 5 jutaan kayak socks. Ya, gak ada salahnya lah buat mempertimbangkan si OS Open Back ini. Tapi kalau misalnya kalian emang sukanya kayak di dalam ruangan, pengen chill sendirian, pengen mid time, ya TWS menurut gue jauh lebih better ketimbang si open ear. Intinya, balik lagi lah, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan apakah dengan harga 1,9 juta ini worth it atau enggak? Setelah gue lihat-lihat di e-commerce, buat open ear yang emang punya brand-brand besar, ya harganya sekitaran 1 jutaan ke atas, 2 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta. Mungkin karena emang inovasinya masih baru juga, jadi harganya masih lumayan cukup tinggi. Dan itu menurut gue masih cukup diwajarin lah. Tapi kita juga enggak tahu buat 2 atau sampai 3 tahun ke depan, apakah buat teknologi inovasi terbaru, open ear ini dia bakal terus berkembang dengan baik atau tidak? Atau bahkan semacam kayak TWS punya noise cancellation atau transparensi mode yang seakan-akan kita enggak pakai TWS gitu. Laiknya kita menggunakan open ear. Ya kita enggak tahu juga, namanya juga perkembangan kan? Jadi, segitu aja review gue mengenai Xiaomi OES Open Back ini. Buat kalian yang penasaran dengan TWS ini yang harganya itu sekitaran Rp1.949.000 Kalian bisa cek langsung aja di kamar semi-times atau klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Oke, gue Al. Ciao! Low bed baterainya. Enak sih.